Intro Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua Saat ini saya berada di SMA Negeri 36 Jakarta Dan disini mau ngobrol sama anak-anak berprestasi Di sekolah ini Dan itu prestasinya baik wilayah maupun tingkat nasional Nah seperti apa? Ikuti terus dalam video ini Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe Bagi yang belum subscribe, segera subscribe Untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak Oke terima kasih Baik ya saya berada di ruang perpustakaan SMA Negeri 36 Jakarta Dan disini mau wawancara dengan anak-anak berprestasi di sekolah ini Kita akan mulai dari cabang panahan ya Nah ini perempuan ikut cabang panahan Nah sekarang kenalan dulu nama dan kelas Nama saya Hafiz Zaskia dari kelas 12 Mipa 3 Oke ini banyak banget ya Kamu tuh ikut panahan dari umur berapa? Aku dari SMP kelas 2 sih Oh ikut klub? Iya ikut klub Oh jadi eksklusi gak ada panahan disini ya? Gak ada ya Jadi kamu ikut klub Kenapa kamu tertarik? Karena panahan sendiri kan olahraga islami ya Dan mama itu menganjurkan gitu Buat ikut olahraga yang islami Jadi ada dorongan dari keluarga ya? Iya betul Oke nah dari SMP sampai SMA sekarang Apa prestasi ini? Banyak banget ada emas juga ya Beberapa emas ya Ini nasional maupun wilayah? Iya betul Oke bisa kamu ceritakan apa saja yang kamu dapat? Kalau yang ini aku dapet Jakarta Open Ini adalah kompetisi nasional Oke Yang diselenggarakan di Jakarta Utara Oh siap itu ini medali apa nam? Ini medali emas Medali emas Terus yang berikutnya? Terus yang ini ada dari piala gubernur Diselenggarakannya dari Queen di Jakarta Timur di Cibubur Oke Ini medali perak Oh perak ya Iya Terus yang ini Ini juga piala gubernur Ini juara tiga Diselenggarakannya di Batam Kamu ke Batam? Iya ke Batam Tidak luring Eh apa tidak daring ya Oke lanjut Terus ada ini sih Asci Ini dia di wilayah ini sejakarta timur Dan ini dua-duanya emas Emas ya Luar biasa Sama yang terakhir dari Mufli Ini juga sejakarta timur Dan dua-duanya emas Oh jadi ini ada yang wilayah dan ada yang nasional ya Iya Dan memang kamu akan terus menakuni ini ya Iya Ya luar biasa Sudah Sudah dari SMP sampai sekarang ada 4 tahun-5 tahun ya Iya betul Selama sekirian tahun ya Dan sudah banyak prestasinya Ini padahal yang tahun 2022 aja ya Iya Yang sebelum-sebelumnya Belum tidak dimasukkan Yang SMP juga mungkin belum dimasukkan ya Jadi dia ini sering banget untuk mendapatkan juara Dan ini emasnya lebih banyak daripada peraknya ya Terus semangat dan menginspirasi ya Nah mudah-mudahan jadi atlet Manahan Amin Oke Ya demikian ya Kita lanjutkan dengan bidang bela diri Nah sekarang bidang pencak silat ya Iya Nah ini ada kebetulan kok ada 3 cewek dan 3 cowok Kita mulai Siapa nama dan kelas Nama saya Anissa Uliya Rahma Saya dari kelas 11 IPS 1 Di sini saya perwakilan Oh sorry Saya Anissa Uliya Rahma Saya dari kelas 11 IPS 1 Di sini saya selaku cabang olahraga pencak silat Saya memiliki beberapa prestasi Bisa saya sebutkan Pertama di sini ada Jakarta Championship Jadi di sini adalah medali emas pertama saya Oh ini? Iya Tahun berapa itu? Tahun 2019 kebetulan Oh oke Pandemi sebelum pandemi? Sebelum pandemi Pandemi oke Terus Nah terus di sini ada yang baru saya dapet kemarin Piala Wali Kota Jakarta Timur Oh medali emas lagi ya? Iya masih emas Oke Dan ini ada baru kemarin pas Desember kemarin Ini ada UIC Cup Piala Wakil Presiden Berarti nasional ya? Iya semuanya kebetulan nasional Oke Terus yang ini? Nah yang ini ada yang kebetulan emang perak Saya waktu itu dapet kendala juga Pasti semuanya punya kendala Di sini waktu itu saya cedera Jadi pas Cedera pada bagian? Tangan kebetulan Oke Jadi kalau di silat itu kan kita tanding main semua maupun tangan kaki Nah jadi di situ kita pas mulai tangan saya cedera Jadinya gak kuat untuk melanjutin pertandingan dan akhirnya kalah Oh oke jadi kalahnya kena cedera ya? Iya karena cedera Dan itu pengalaman pertama kamu yang cedera terus saya tidak bisa melanjutkan pertandingan Iya betul Ini medali perak pertama saya Oke Agak sedih Biasanya dapet emas ya? Agak sedih tapi gak apa-apa Gak apa-apa Ya dalam pertandingan Ini yang satu lagi tadi belum diceritain ini Ini satu lagi ini piala antar perguruan aja sih Jadi yaudah kami bertarung antar perguruan bukan di luar perguruan Berarti apa namanya kamu ikut ya dalam klub tadi perguruan seperti itu Tapi disini ada gak sih ekskulnya? Disini ada ekskulnya ada kita Kami semua latihan pencaksilat di ekskul Oh tapi kalau klubnya bisa beda-beda ya pergurannya ya? Klubnya pergurannya bisa beda-beda tapi digabungin disini Oke lanjutnya Oke saya Sasa Adelia dari kelas 11 Sipas 1 Nah disini ada mendali SKI Cup waktu saya jalanin pas bulan Januari Emas ya? Iya Oke Emas ke dua sebenarnya yang satu gak dibawa Gak dibawa Nah yang waktu yang satunya lagi dalam rangka apa? Itu wali kota Wali kota berarti sejak kera timur ya? Dan kamu mendapatkan emas juga ya? Alhamdulillah Oke Terima kasih Silahkan ya Perkenalkan nama saya Hanesia Vanna Saya dari bidang pencaksilat ya Terus ini saya pengen ngasih tau medali saya Ini perak Bekasi Championship ini saya di bidang seni Jadi pencaksilat itu ada dua Seni sama tanding Oh dan ini kategori yang seni? Seni Saya mendapatkan perak Terus saya juga mendapatkan perak di wali kota di bidang seni lagi Terus di Satria Open Saya mendapatkan emas Di bidang seni lagi Dan ini emas pertama saya di bidang tanding Di UIC saya pindah jalur Tadinya saya seni Terus langsung ke tanding Dan mendapatkan emas lagi ya? Ini adalah pertama kali Apa sih bedanya seni sama tanding? Oke Jadi seni itu menampilkan kayak gerakan jurus Iya dengan irama yang udah ditentukan Dengan waktu yang udah ditentukan Kayak gitu Jadi melakukan gerakan pencaksilat Tapi ada musik gitu? Oh enggak ada musik Tapi sesuai dengan alunan gitu Alunan kayak kitanya gitu Aliran Oh oke Makanya Dan antara dari seni terus ke tanding susah enggak? Kalau dibilang susah ya susah ya Karena sebelumnya saya enggak ada Enggak ada lawan gitu ya? Iya enggak ada lawan Tiba-tiba ada lawan Terus belum ada pengalaman untuk tanding Terus tiba-tiba saya tanding kayak gitu Tapi itu menjadi pengalaman saya sih Saya bisa keduanya kayak gitu Itu kamu yang putuskan sendiri? Iya Ketika dari seni mau ke tanding gitu ya? Iya Tapi kalau nanti ada yang dari seni Kamu tetap akan ikut? Ikut Oke Karena memang sudah Sudah banyak penghargaan Untuk bidang seni itu tadi ya? Oh jadi pencaksilat depannya ada seni dan tanding ya? Iya Pokoknya kalau tanding pasti ada lawan Kalau seni? Per orang Per orang sendiri Itu tampil sendiri Jadi tampil sendiri gitu ya Oke Terus disini juga ini medali emas kedua saya di IPSC tanding Gitu Oke dari seni ke tanding akhirnya jadi emas terus juga ya? Iya Oke ada lagi? Udah Udah Baik perkenalkan nama saya MF Talwarvin Sofyan dari kelas 11 siapa 1 Disini ada dua medali yang saya dapatkan Yang pertama itu IPSC sama kayak Hana waktu itu emas Dan ini medali yang menurut saya paling berarti Yaitu pada bekasi cup Bekasi national championship itu dilaksanakan pada Oktober 2022 lalu Ini perdana saya tanding dan alhamdulillah mendapatkan perunggu Oh jadi itu pun seni yang waktu kamu dapat emasnya? Tanding Tidak yang emas yang satunya? Oh ini tanding Oh ini tanding jadi dua-duanya tanding Terus kenapa itu berkesan bagi kamu? Yang pertama ini berkesan karena ini perdana bagi saya Terus juga alhamdulillahnya mendapatkan hasil yang cukup memuaskan Jadi bisa mendapatkan medali perunggu itu Berarti itu tempatnya di Bekasi yang ikut dari berbagai daerah? Betul Oh nasional ya berarti ya semuanya ya oke silahkan Halo nama saya Mohd Malik Firmansa dari 11 IPSC 2 Saya mau menjelaskan saya mendapatkan dua medali Yaitu satunya Bekasi National Cup Ini pertama tanding saya Yang akhirnya saya mendapatkan emas Karena ini sebuah penghargaan lah buat saya Karena ini pertandingan pertama saya Dan keduanya saya Baru pertama bertanding atau baru pertama bertanding terus langsung dapat emas? Iya karena awalnya itu saya nggak ditargetkan untuk juara emas Mendapatkan emas tapi saya tetap kayak ada optimis lah Kalau bisa berjuang ya Kalau berfikiran positif pasti bisa ya Terus ini pertandingan kedua saya mendapatkan juara tiga di Satria Cup Dan ini saya juga tanding Nah saya ini apa penurunan Apa ya kalau bisa dibilang Fisiknya Fisiknya lagi nggak kuat dan terus lagi nggak siap juga Oke ini medali apa? Medali Satria Cup Tanding Tanding ya? Iya Jadi pernah juga ya ngalamin kondisi seperti itu ya Lagi nggak fit tapi harus bertanding ya Iya betul Berat ya melawan yang seperti itu ya Karena ini membutuhkan energi banget ya Oke Sudah ada lagi? Sudah Halo perkenalkan nama saya Muhammad Taskan Najahan Dari kelas 11 IPS 3 Saya akan memberitahu tentang prestasi saya Yang pertama ini lomba pertama saya Bekasi National Championship juara satu Yang kedua UEC Cup Juara Perak Oh Perak Oke Jadi dua itu ya Yang ini yang Bekasi emas ya berarti Oh jadi satu perak Yang satu emas Dan ini medali kamu yang keberapa? Yang ini yang emas yang pertama Yang kedua yang perak Oke Akan terus ya di Pencaksilat ya Bismillah Semoga Jadi nih yang cewek-cewek jangan main-main main cewek-cewek ya Gitu Dia mereka kuasa bela diri gitu Yang cowok-cowok juga luar biasa ya Menginspirasi Oke Yang demikian yang Pencaksilat Kita akan lanjutkan pada bidang yang lain Nah sekarang kita mau ngomongin prestasi dalam bidang basket Nah kebetulan sebenarnya kan tim ya Kalau basket kan banyak Hanya nih yang mewakili dua orang Ya kebetulan kelas sebelah semua ya Oke Perkenalkan dulu nama yang kamu Siapa? Oke semuanya perkenalkan Nama saya Wil dan Alvoro Sidayat Dari kelas 11 IPS 3 Dan ini anggota tim saya Pernahalkan nama saya Jone Bertulus Ibu Rian dari 11 MIPA 2 Oke Nah ini dalam rangka apa kejuaraannya? Untuk piala yang ini Itu berhasil kita dapatkan ketika Tahun kemarin ya Tahun 2022 Oke Ini dalam rangka kertas cup Yang diadakan dari SMA Negeri 21 Dan Alhamdulillahnya kita bisa menjuarai dalam kompetisi tersebut Juara pertama ya Berarti masuk final Siapa lawannya waktu itu? Untuk final kemarin kita melawan Lab School Rao Mangun Wah Lab School ya Dan ada kalian yang menang ya Iya Alhamdulillah Nah ini memang ada X Schoolnya disini ya? Iya Untuk X School Basket di 36 itu termasuk X School yang aktif ya Jok? Aktif cukup aktif di SMA 36 Jakarta Oke kamu tadi dari IPS ini dari IPA Dan memang banyak Pokoknya anak dari berbagai jurusan ikut ya Kalau yang ceweknya ada juga kan? Ceweknya ada Ceweknya juga ada ya Jadi ini yang cowok Nah ini sebenarnya kejuaraan yang keberapa Kamu dapatkan kemenangan yang keberapa? Kalau diingat Sejak dari murid SMA 36 Untuk SMA 36 itu sendiri sih sebenarnya Banyak ya dari cup-cup lain Dan juga kita belum tentu setim juga Waktu itu SMA 36 berhasil dalam tim 3X3 Kita di tahun 2021 Saya juga dengan kakak-kakak kelas saya yang sudah lulus tahun 2021 Itu berhasil menjuarai hingga tingkat provinsi untuk mewakilkan Jakarta Timur Oh oke Apakah itu juara keberapa waktu yang dibuat? Untuk ini kita dapat sponsor dari Live in 3X3 Mandiri ya Kita menuju untuk ke provinsi final untuk seleksi tiket nasional Tapi sayang sekali kita harus gugur di babak semifinal Jadi kita hanya berhasil membawai nama Jakarta Timur aja Oke jadi di semifinal ya Kalau perlombang kan begitu ya Bukan soal menang kalah sih ya Tapi kamu punya pengalaman dan jam terbang ya Iya benar Oke terus berprestasi dan ini tinggi-tinggi ya Mereka cocok jadi anak basket Suka basket dari kecil? Suka Suka dari kelas 3 3 apa? 3 SD 3 SD? Kalian satu sekolah apa gimana? Enggak padahal Tapi dari 3 SD udah suka ya 3 SD itu kamu umur berapa sih? 8 tahun ya? Ya 8-9 tahun Dan sekarang usia berapa? Sekarang 17 Sekarang saya 16 Oh udah berapa tahun ya? Benar-benar memang hobi ya dan menyukai itu ya Tapi kepengen jadi atlet basket? Kalau misalkan ada insya Allah rezekinya ya Mau ya? Mau-mau aja Kalau kamu juga? Kalau saya mungkin selama SM aja Mungkin nanti saya kuliah udah enggak Oke Ya oke ya ini yang basket dan ternyata mereka sudah lama ya Tapi tadi memang berarti kalau kamu memang sekedar itu berarti hobi ya untuk olahraga ya Memang Sehingga nanti pas kuliah enggak dia Tapi kalau kamu Kalau memang itu rejeki ya Punya peluang Bisa aja ya Di atlet basket Oke Terus berprestasi ya Oke Kita akan lanjutkan pada bidang yang lain Bela diri ya Taekwondo Nah ini sekarang kita akan ngobrol dengan anak-anak yang punya prestasi di bidang olahraga Taekwondo Kita ini kebetulan ada 3 orang ya Dan dimulai dari kamu Ya siapa nama kelas? Perkenalkan nama saya Transelodewa dari kelas 11 MIPA 1 Oke Ini apa prestasi yang kamu dapatkan nih? Yang pertama ini adalah main pola cup kemarin di tahun 2000 Bulan Januari kemarin di tahun 2023 dong ya? Iya Baru banget ya? Iya baru Ini berarti medali emas ya? Iya medali emas Ini medali emas dan tingkat nasional ya? Iya nasional Oke yang satunya lagi ini? Yang satunya sama nasional tapi udah lama dari tahun 2002 kemarin Oh dari tahun lalu ini apa medali apa kalau yang ini? Nasionalnya mas Nah emas apa perak? Perak Ini perak ya? Ini perak Oh berarti kamu masuk final tapi yang itu siapa lawannya masih ingat waktu itu? Enggak saya lupa Udah lupa ya? Jadi ini perak dengan emas ya? Oke kamu udah ikut taekwondo sejak umur berapa? Dari kelas 7 SMP Oh dari kelas 7 sampai sekarang ya dan ini ada X Schoolnya ya disini ya? Dulu ada Dulu ada Jadi kamu ikut klub ya? Oke Silahkan sebelahnya Perkenalkan nama saya Anita Triani Putri dari kelas 11 MIPA 1 Saya mengikuti taekwondo ini udah mengikuti 7 kejuaraan Oke Yang pertama itu pertama saya tanding itu kejuaraan Spirit Victory Cup 2 juara 1 tahun 2018 Nah terus kedua ada kejuaraan Kemenpora juara 1 prestasi tahun 2019 Lalu ada kejurkot atau kejuaraan tingkat kota juara 3 prestasi pada tahun 2019 Terus ada kejuaraan Ketua Koni Pusat juara 1 tahun 2020 Kejuaraan Liga DKI 1 dan Liga DKI 3 itu saya juara 3 tahun 2022 Terus yang terakhir itu ada kejuaraan tingkat provinsi prestasi juara 1 Kejuaraan 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 provinsi tahun 2019 Oke banyak juga ya dari 2019 sampai terakhir tadi ya 2022 Baik tingkat wilayah maupun nasional ya berarti ya Tadi DKI nya juga ada ya? Ya ada DKI juga Oke ada 7 tadi ya dibacakan Oke yang sebelahnya sekarang Halo perkenalkan nama saya Panglima Tegar Saya disini sebagai taekwondo ingin mengasih tahu apresiasi ini tanding saya Saya untuk pertama kali itu ada ISTC Cup 2019 saya mendapatkan emas Terus saya juga ada Menpora Cup 2019 saya juga mendapatkan emas Terus saya ISTC 3 Cup 2020 saya mendapatkan emas Terus saya juga ada Popkot saya mendapatkan Perak 2018 Terus Piala Kapolri 2023 saya mendapatkan Perak Terus sama Liga DKI terakhir saya juga mendapatkan Perak Jadi totalnya itu sekitaran 6 Ada 6 ya dan itu ada Perak ada emas ya Ada wilayah ada nasional ya dan itu juga Kamu dari umur berapa ikut taekwondo? Dari SMP Dari SMP juga ya Kalau tadi kamu dari Dari SMP juga Dari SMP juga Dan terus sampai sekarang ya meskipun tidak ada ekskulnya Dan kalian ikut klub ya Mudah-mudahan terus berjuara Nah ini yang kamu pakai medali yang apa? Yang DKI Yang DKI Yang Perak tadi ya Yang wilayah DKI Jakarta Oke ya demikian yang taekwondo ya Kita akan lanjutkan pada bidang yang lain Nah tadi kan udah bidang-bidang olahraga ya Sekarang kita mau ke bidang ESA ya penulisan ESA ya Nah dan dia ada OSN tapi juga ada penulisan ESA Oke kenalan dulu nama? Halo semuanya perkenalkan nama saya Bramantio jadi pembundi Dari kelas 12 IPA 2 Oke nah kamu ini ikut lomba ESA nya sendiri atau berdua? Masing-masing kan? Iya masing-masing Nah sekarang ke kamu dulu nih Apa lomba ESA yang kamu ikuti namanya? Untuk lomba ESA yang saya ikutin itu Bertajuknya Wawasan kebangsaan sebagai benteng kedaulatan bangsa Indonesia Dalam literasi digital Itu yang menyelenggarakan siapa? Kemen Polhukam Kemen Polhukam Nah dan disini kamu dapat juara apa? Alhamdulillah saya mendapatkan juara karya terfavorit Karya terfavorit Iya Nah kamu nulis apa sih sebenernya? Kemarin itu saya menulis esai dengan judul Melegi 1.0 Program terdepan dalam membentengi diri dari penyalahgunaan teknologi dalam konsep wawasan kebangsaan Jadi bagaimana kemudian Apa ya Berselancar di media sosial ataupun di internet Tapi itu ya Dengan tadi Ada konteks wawasan kebangsaan Itu kenapa alasannya? Apakah ada banyak ujaran kebencian atau apa? Sampai kemudian kamu punya ide ini? Sekarang itu kan Medsos ini kan sudah berkembang Kita udah masuk ke era 4.0 Yang artinya kemudahan berteknologi itu semakin tinggi Ya Disitulah muncul banyak sekali penyalahgunaan Seperti cyber bullying Terus juga ada juga penipuan-penipuan Makanya saya membuat suatu program Yang dimana program ini nantinya bisa diterapkan dan juga bisa dipakai Untuk membentengi kita dari penyalahgunaan teknologi tersebut Oke Jadi kamu ngajak remaja lain ya Anak muda yang lain untuk menggunakan teknologi ya Dengan cara lebih aman dan hati-hati ya Benar Silahkan sekarang sebelahnya Perkenalkan nama saya Aura Rizkana Chandra Devi Malika Islamia Dari 12 IPS 2 Disini saya mengikuti lomba yang sama dengan Bram Jadi saya juga mendapat juara karya terfavorit Oke Kebetulan karena sama penyelenggaranya Jadi tema yang diambil juga untuk Pasti sama ya Pasti sama kan tadi wawasan kebangsaan sebagai benteng kedaulatan Bangsa Indonesia dalam literasi digital Nah karya yang saya bawakan itu sendiri Berjudul pelajar 5.0 dalam membangun kedaulatan di bangsa Indonesia Oke apa itu intinya tulisan kamu? Jadi inti dari tulisan ini Saya tuh berfikir bahwa memang sekarang kita berada di jaman 4.0 Tapi generasi saya, generasi Z itu adalah penerus yang akan menjalani generasi 5.0 Di 5.0 ini saya melihatnya bahwa generasi kita ini adalah generasi yang akan hidup di era imajinasi Kenapa saya sebut era imajinasi? Karena kita tahu bahwa digital nanti akan berkembang lebih pesat lagi Dan itu akan memberikan kita tuh kebebasan dan keluasan untuk mengarungi lagi dunia-dunia itu Dengan lebih imajinasinya tuh lebih kuat Jadi tapi saya tuh tetap memasukkan bagaimana sih kita pelajar itu Mengarungi dunia digital tapi dengan kita tetap membawa kedaulatan bangsa Indonesia Oh menarik banget ya Dan berapa halaman tulisan kamu kemarin? Kalau aku halamannya itu kurang spesifik tapi kira-kira ada 4.000 kata 4.000 kata, emang ketentuannya harus 4.000 kata atau gimana? Enggak ada ketentuan sih tapi kalau misalnya kita lihat dari tata cara penyusunan SI itu memang kurang lebih segitu Oke kamu juga sama ya? Iya Kira-kira segitu 6 halaman Oh 6 halaman oke Dan ini lomba penulisan kalian yang pertama atau bagaimana? Kalau aku sendiri aku dari SMP itu emang suka nulis Dulu waktu SMP aku pernah menjuarai lomba menulis cerpen dan lomba mendongeng Jadi kebetulan aku tuh emang suka dan tertarik sama dunia sastra Oke keren ya Ini kreatif biasanya otak kanan ya Kalau kamu lomba yang keberapa nih? Kalau saya ini lomba yang pertama kalinya Oh pertama Untuk di bidang SI Dan kamu memang berminat dengan penulisan juga? Iya saya tertarik baca-baca buku Oke Semoga nanti kalau ada lomba-lomba lagi ikut lagi lah ya Siap Mengasa bukan soal menang dan kalah tapi yang penting adalah berkarya Oke Kita akan lanjutkan dengan pemenang OSN ya Makasih ya Nah sekarang kita mau ngobrol sama anak-anak yang berprestasi di bidang olimpiade bidang bidologi ya Nah seperti apa? Kita ikuti terus Nah sekarang mulai dari kamu Kamu kelas berapa? Nama aku Fireser R.A. Medani Aku biasanya di Panggiraya Aku dari kelas 12 MIP4 Udah kelas 12 ya? Udah ujian nih Iya betul Medalinya banyak banget Coba diceritakan Jadi medalnya pertama ini Dari yang pertama kali aku dapet itu Dari lembaga Dewa Olim Ini tuh try out KSN gitu tahun 2021 Ini pertama kali aku dapet medali emas Itu yang pertama kali ya Oke Tahun berapa itu? Tahun 2021 Pas kelas 12 Ya lanjut Terus dari sini Karena dapet medali emas aku tuh kayak termotivasi untuk ikut olimpiade lagi Terus yang kedua aku dapet dari medali perak dari lembaga SHSO Senior High School Olimpiade Itu tahun 2021 juga bulan Mei kalau gak salah Oh oke Pada tahun yang sama ya Iya Pada tahun yang sama Pada tahun yang sama juga aku dapet medali perak juga Dari lembaga kompetisi Indonesia Apa namanya? Dapet medali perak yang kedua Oke Terus ada juga medali emas dari KOMFESTA Sama yang terakhir itu terbaru kemarin Januari tanggal 18 Aku dapet medali emas dari Olimpiade Indonesia Ini berarti nasional? Dua yang ini? Kebetulan semuanya nasional Oh ini semuanya nasional Kamu emang tertarik sama biologi? Iya aku dari dulu emang suka biologi gitu Jadi lebih mendalami ke mata pajaran biologi Oke mau jadi apa nanti setelah lulus tuh cita-citam? Insya Allah pengen jadi dokter Mau masuk ke fakultesi dokteran Hmm cocok ya untuk itu ya Makanya biologinya betul-betul didalami Semoga impianmu cita-citamu tercapai Amin amin Terima kasih Bu Semukanya kaget Nah kalau kamu gimana nih? Perkenalkan aku Lucy dari kelas 11 IPA 2 Jadi aku tuh sebelumnya udah pernah ikut Olimpiade Biologi Cuma aku gak cetak piagamnya Nah ini yang kedua aku cetak piagamnya Karena aku ikut dari lembaga Prestige Dan dapat medali emas itu pada tanggal 22 Januari 2023 Oh baru ya? Iya baru Dan itu mendapatkan emas Ini juga tingkat nasional ya? Iya aku tingkat nasional Oke Nah yang sebelumnya yang gak kamu cetak itu tingkat apa? Itu sebelumnya juga aku ikut di tingkat nasional Oke dan itu mendapatkan medali? Medali emas juga Dan memang kamu juga tertarik biologi ini sejak kapan? Aku tertarik biologi sejak aku kelas 9 Karena menurut aku tuh pelajarannya seru banget Kayak tentang alam sekitar dan dunia gitu Jadi aku suka banget biologi sih Itu menarik ya buat kamu Dan kamu apa juga cita-citanya nanti? Sebenernya aku pengen jadi guru biologi Oh iya? Keren loh Mau jadi guru biologi Berarti nanti masuk ONJ ya Ini deket nih Iya deket Semoga tercapai ya Amin Ini kita ke bidang olahraga karate 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 Nah ini kamu udah lama ikut karate? Udah udah lama Sejak kelas berapa? Dari SD kelas 2 Oh iya? Iya Kamu ikut sendiri atas kemauan kamu atau disuruh orang tua? Iya ikut sendiri Karena dulu kan waktu kecil juga gak bisa diem gitu Petakilannya Jadi akhirnya diarahkan ke sana Dan akhirnya kamu suka sampai sekarang SMA ya? Dan udah beberapa prestasi Pasti sebelumnya juga udah ikut lomba-lomba? Udah Oh dan ini yang kamu cerita kamu yang level SMA-nya ya? Lepas kamu di jenjang SMA Oke kenalan dulu nama kelas? Halo semuanya perkenalkan Nama saya Muhammad Sultan Takya Rahman Panggilan Sultan saya dari kelas 10-9 Oh baru kelas 10 kamu ya Masih punya kesempatan panjang ya? Iya Oke silahkan Sultan Jadi ini disini saya ada kejuaraan tingkat nasional Kejuaraan nasional Albert Lumbang Tobing Cup keempat INKAI pada tahun 2022 2022 berarti tahun lalu ya? Mendapatkan medali perak ya? Ini dapat perak ya Ya jadi sebelumnya Sebelum saya Tanding di pertandingan kejuaraan nasional ini Saya mengikuti pertandingan berjenjang sebelum ini Oh jadi itu dari level wilayah? Ya jadi dari Jakarta Timur Saya mendapatkan juara 1 Terus Dapat emas berarti? Ya dapet emas Selanjut lagi ke tingkat provinsinya Saya alhamdulillah dapat lagi emas Oke Terus baru lanjut lagi ke kejuaraan nasional Nah nasional kamu wakil di DKI Iya wakil di DKI Mendapatkan perak Ingat lawannya wakilnya di provinsi mana? Sama kebetulan lawannya juga se-team DKI juga Oh Jadi itu lawan saya itu rival saya dari kecil Oh iya? Iya Jadi kamu udah satu klub juga sama dia? Satu klub Terus juga rival sering Dan kalau pertandingan sering akhirah Kalau di final selalu ketemu Selalu ketemu Iya Dan gak selalu juga dia yang menang ya Iya Arti bisa kamu juga gitu ya Gantian ya Namanya perlombaan pasti ada menang dan kalah ya Siapa nama temenmu itu rivalmu itu? Namanya Joseph Mariano Dia dari sekolah mana? Dia sekarang SMA di PPOP kebetulan Di Ragunan Sekolah Atlet Ragunan Oh iya memang dia khusus sudah olahraga ya Oke Jadi memang hari-hari ya itu gitu ya Kalau kamu kan di Sambi yang lain ya Iya Tapi ya memang kamu sudah menyukai ya Atau mencintai ini ya Olahraga ini ya Oke terus berprestasi ya Sultan ya Iya Oke Kita lanjutkan Oke terima kasih Makasih Malu Nah sekarang kita mau ngobrol sama anak-anak yang berprestasi Dalam bidang olimpiade Ini pakai mata pelajaran rupanya olimpiade ya Oke ini ada yang dari geografi Ada yang ekonomi ya Kemudian bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia Dan kita akan ngobrol satu persatu Dimulai dari kamu Oke silahkan Nama kelas Nama saya Afzidofino Firdaus Pratomo Kelas 11 IPS 1 Oke Apa nih? Langsung Apa prestasimu? Prestasi saya tuh sebagai finalis di bidang lomba geografi olimpiade science nasional Oke ini yang berjenjang ya Iya Nah berarti kamu dari level Jakarta Timur Levelnya gimana Bu maksudnya? Jenjang Kan tadi dia berjenjang atau enggak? Oh iya berjenjang Berarti kan berjenjang tidak tiba-tiba nasional kan? Nah waktu kamu berada di wilayah Jakarta Timur Berarti kamu menjadi pemenang? Pas saya di Jakarta Timur saya pemenang peringkat 1 kalo gak salah Peringkat 1 Terus pas itu berarti dikirim ke DKI? Pertama awalnya tuh di OES Di sekolah dulu Bum Masih-masih di sekolah Eh di setiap sekolah tuh diseleksi masing-masing Oke Terus nanti di setiap sekolah Masuk ke bagian kabupaten Nah setiap kabupaten dulu dia diseleksi Abis kabupaten terus ke kota Madia Setiap kota Madia diseleksi juga Nanti provinsi Abis provinsi langsung ke nasional Oh oke Berarti ini kamu selalu juara 1 Makanya sampai ke tingkat nasional Nah di nasional finalis? Enggak juga Bu Enggak selalu juara 1 Saya pas waktu di provinsi kalo gak salah Ya di provinsi ini? Oh bukan di tingkat kota Tingkat kota aku juara 3 Tiga Oke terus? Terus karena masuk juara 3 juga Akhirnya bisa masuk ke tingkat provinsi Nanti provinsi diseleksi lagi Pas provinsi saya lupa saya juara berapa Habis itu nanti diseleksi lagi Masuk ke tingkat nasional Nah di nasional ini kamu sebagai finalis? Iya finalis Oke Nah berarti ini udah punya beberapa tahap Dan kenapa kamu tertarik biografi? Sebenernya minat saya aja sih Saya suka belajar tentang kayak geografi gitu Oke Memang berminat banget ya dari kecil ya? Iya dari kecil Oke Nah ini masih bisa ya Ini kelas berapa sekarang? Kelas 11 Berarti masih punya kesempatan di kelas 12 Jadi kalo ini masih pada finalis di level nasional Insya Allah ya tahun depan bisa jadi pemenang Amin Sebelahnya? Oke Perkenalkan nama saya Ramadi Fitri dari kelas 12 IPS2 Oke Di sini saya memenangkan OSN tingkat Jakarta Timur pada tahun 2022 Itu dengan tingkat 7 di bidang ekonomi Oh itu di tingkat? Jakarta Timur Jakarta Timur Awalnya kan dari sekolah Sekolah itu diseleksi buat nanti daftar ke pus prestasnya Nah abis itu kan setelah seleksi kita pelatihan Pelatihan itu tuh Ini sebenarnya saya beruntung banget di 36 Karena 36 itu menyediakan fasilitas berupa Kita ditatengin tutor-tutornya dari tiap bidang Untuk ekonomi saya dikasih tutornya itu dari langsung Oleh anak ekonominya UI Dia langsung datengin ke sekolah Terus kita pelatihan dari bulan Maret sampai Mei Alhamdulillah lulus pingkat 7 Terus lanjut juga ke provinsi Kita provinsi juga ada pelatihan lagi dari dinasnya langsung Dari provinsi DKI Tapi kalau misalnya di provinsi saya kurang buntung Karena gak nembus ke nasional Kevino Oke tapi nanti masih ada kesempatan lah ya Saya kelas 12 Udah kelas 12 Iya Nanti udah terakhir Iya Dan memang kamu ini ngikut pertama kali juga? Atau gimana? Untuk kalau KSN ekonomi pertama kali Untuk KSNnya Tapi kalau misalnya kayak lomba-lomba ekonomi Dari bimber apa Dari tempat melanggar yang lain Sama udah sering Dan dari SMP juga emang sering ikut KSN juga sih Bu Oke dan minatmu memang di ekonomi ya? Iya Awal kan IPS yang di SMP Terus ke SMA ekonomi Karena suka hitung-hitungan di ekonominya sih Bu Oke akuntansinya ya? Iya Mau jadi akuntan ya? Iya Kan udah daftar juga Oke Semoga tercapai ya Amin Sebelahnya Nah kalau kamu bidang apa ini? Bahasa Inggris sih? Aku bidang Bahasa Inggris Oke silahkan nama kelas Halo nama aku Lucy dari kelas 11 IPA 2 Jadi aku sebagai peraih medali emas dari olimpiade bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh prestige Nama olimpiadanya itu promenensa yang aku dapetin ini di tanggal 19 Maret 2023 Baru banget ya? Iya baru aku baru ikut Oke Jadi kamu dapet ini ya Namanya jura satu tuh kalo di pelomba seperti ini dapet medali juga gak atau piagam aja? Iya sebenernya dapet medali juga bisa ditebus Cuma aku gak tebus medalinya jadi aku ambil piagamnya aja gitu Oke Ya Bahasa Inggris memang kamu tertarik sama Bahasa Inggris ya? Iya karena kan Bahasa Inggris bisa dipakai Gara mana pun yang mau kita datengin gitu Oke Aku mau bisa Bahasa Inggris supaya aku bisa interaksi sama orang yang dari luar negeri gitu Oh nanti kuliah juga mau ngambil Bahasa Inggris? Iya Aku mau ngambil Biologi Oh mau ngambil Biologi Oke silahkan Perkenalkan nama saya Seri Bunga Mahdalena dari kelas 11 MIPA 2 Di sini saya sebagai peraih medali emas dalam bidang Bahasa Indonesia Yang dilaksanakan pada 15 Januari 2023 oleh Pesona Dari Lembaga Presmania Prestasi Maju Indonesia Oke Bahasa Indonesia ya Walaupun Bahasa Indonesia tuh sebenernya lebih sulit loh ya Bahasa kita sendiri ya Suka kekecoh Dan memang kamu suka ya sama Bahasa Indonesia ya? Iya aku tertarik sama Bahasa Indonesia Oke Oke nanti ini punya cita-cita yang kaitannya dengan Bahasa Indonesia? Ada Apa? Insya Allah jadi sastrawan Oh keren Ya kamu juga suka nulis ya? Iya aku suka udah mulai nulis di aplikasi-aplikasi online gitu Oh gitu? Iya Oh sering nih memang ada ya di aplikasi-aplikasi online yang Apa bentuk tulisanmu? SHK atau opini? Kayak fiksi Cerita fiksi Cerita fiksi? Iya Karena dia suka karya sastra Iya Udah berapa buku karya sastra yang kamu baca? Banyak Aku sering Aku suka banget buku-buku fiksi-fiksi gitu Jadi aku pengen coba nulis sendiri Dan aku udah unggah-unggah di aplikasi-aplikasi gitu Wah keren ya Apa nama kamu kalau kamu nulis itu pakai nama lengkap Nama samaran Nama samaran? Aku enggak berani Nama asli Gitu? Jadi nggak pakai nama asli kamu ya? Nggak Aku pernah di chat Tapi waktu itu Waktu SMP Jadi aku belum ada respon Waktu itu Jadi aku ngomong aku belum berminat Tapi akhirnya di SMP Aku mulai mau lagi gitu Jadi aku mulai nulis-nulis lagi Tapi dari ini Apa namanya Masih ada kontaknya yang dulu nawarin? Udah ada Masih ada Udah masih ada ya Mudah-mudahan kamu bisa menghasilkan buku ya Bagus lagi Kalau buku itu dijual dan mendapatkan royalty Iya Sukses ya untuk kamu ya Oke Ini anak-anak yang punya prestasi dalam bidang mata pelajaran Sebenarnya Ya bidang saya luar biasa Dan kita akan lanjutkan ya dengan bidang yang lain Terima kasih ya adik-adik Nah ini ada dua Yang pertama Pas Kibra Yang ketiga adalah musikalisasi puisi Ini dua-duanya sebenarnya berkelompok ya? Nggak sendiri? Iya berkelompok Kamu berkelompok kalau kamu? Sama berkelompok Berkelompok juga Jadi ini mewakili kelompoknya ya Oke kita mulai dari kamu dulu Ayo silahkan Baik Bu Sebelumnya perkenalkan Nama saya Johan Hebertulusi Burian dari 11 MIPA 2 Oke Sini prestasi saya adalah menjadi Pas Kibraka Wali Kota Jakarta Timur tahun 2022 Oh jadi di wilayah Jakarta Timur Jakarta Timur Sejakarta Timur Sejakarta Timur Bergabung dengan beberapa sekolah Benar melewati tahap seleksi dulu Bu Oh ada tahapan seleksinya Jadi tahapan seleksinya itu ada dua minggu Di minggu pertama itu dari seribu orang kita diseleksi jadi 500 orang Oke Jadi dari 500 orang itu di minggu keduanya jadi diseleksi jadi 54 orang yang terpilih Dan 6 cadangan Dan puji Tuhan saya yang 54 terpilihnya Bu Oh dan kamu mengibarkan bendera pada saat itu di wali kota Jakarta Timur atau gimana? Ya benar di wali kota Jakarta Timur Dan sebelumnya itu ada juga seleksi ke DKI Dan 20 besar dari 1000 orang itu akan dikirim ke DKI untuk ikut seleksi Dan saya terpilih untuk ikut ke seleksi DKI Cuma sayangnya belum diberi kesempatan lah oleh Tuhan untuk di DKI Oh oke Jadi kamu masih kelas 11 kan? Ya masih kelas 11 Tapi kalau kelas 12 sudah gak ekskul ya? Udah gak ekskul Bu Kalau pas kibrakan cuma seumur hidup sekali Bu Iya Jadi gak ada kesempatan lain Jadi gak ada kesempatan lain lagi Jadi kalau udah pernah ya udah gitu ya Iya betul Walaupun ini levelnya misalnya Jakarta Timur Kemudian DKI Jakarta Iya betul Berarti ada kelasmu lu yang mewakili itu Sampai sekarang ada gak perwakilan 36 setelah kamu? Kemarin ada terkendala administrasi Jadi kita coba untuk tahun depan aja Bu Oh gitu Iya Amin Oke sip Dan ini adalah piagamnya Tapi terus semangat ya Semangat ya Meskipun Apa Tidak Kemudian yang dari 20 besar tadi ya Di DKI Kemudian Tidak terpilih Tapi bukan berarti ini ya Memang pas kibra sekali seumur hidup ya Iya betul Yang penting aku udah punya pengalaman ya Di Jakarta Timur Dan kamu Tadi juga Basket ya Basket Bu Ini emang kamu suka ya dengan Dengan aktivitas ekstra seperti itu ya Ya kurang lebih seperti itu Basket ya Ikutnya eskul apa? Di SMA 36 Pas kibra dan basket Bu SMA ROKRIS Ya Allah Luar biasa ya Aktif banget Oke Yuk Sekarang sebelahnya Nah nama kelas Perkenalkan Bu Nama saya Dea Ramadhani Dari sebelah si PS3 PS3 Dan kamu musikalisasi Puisi Musikalisasi puisi itu Kamu baca puisi Terus ada musiknya ya? Bukan gitu Atau gimana ya jelasin Musikalisasi puisi itu Ketika Kita dikasih Satu judul puisi Lalu kita Mengimplementasikan sebagai lagu Jadi kita bikin nadanya itu sendiri Dan Ya Supaya Satu jalan sama puisinya tuh Kita harus bikin nada yang sesuai gitu Bu Dan itu langsung Jadi misalnya kalau lomba Kamu melakukan ini Terus langsung Bikin gitu? Tidak diberi waktu untuk Tentunya diberi waktu Oke Berapa lama waktunya? Kira-kira diberi waktu itu Dua minggu Jadi kita bikin Lagu itu Sekitar satu minggu Dan baru kita lombakan Itu ada dua puisi yang kita jadikan lagu Itu baru musikalisasi puisi Oh itu apa aja yang Dua tadi Dua lagu tadi? Dua puisi itu Kebetulan dari Panitianya Yang pertama itu berjudul Sebentar lagi Karya Ya kalau lupa gak apa-apa lah Tapi sebentar lagi ya Sebentar lagi Judulnya sebentar lagi ya Iya Jadi kita bikin lagunya Emang harus sesuai sama Suasana atau nuansa Dari puisi tersebut gitu Oke Yang satunya lagi Judulnya apa? Masih ingat? Yang ingatnya hanya yang sebentar lagi Yaudah gak apa-apa Oke Nah itu kapan sih Apa lombanya? Lombanya itu bulan September Awal September Tahun 2022 Oh baru tahun lalu ya Iya tahun lalu Kamu tadi masih kelas? Sebelas Sebelas Oh kamu kelas 11 Nah berarti Kalau kayak Apa? Kalau ekskul Itu tidak ada ekskulnya ya Kalau di SMA Nah itu kamu gimana? Ikut itu tertarik itu Karena gimana? Kebetulan Saya ikut paduan suara sama band kan Bu Jadi ya Satu kesinambungan Karena emang membuat lagu dan nada gitu Oke Iya Kamu suka seni ya? Dari kecil ya? Kira-kira gitu Jadi kalau ini prestasinya kemarin di wilayah atau di provinsi? Di wilayah Kota Madia Jakarta Timur Jakarta Timur Iya Dan itu tadi memenangkan Juara pertama Juara pertama Oke Ya jadi ada musikalisasi puisi dan pasti menarik banget ya Bernyanyi tapi menyesuaikan dengan puisi yang ditugaskan tadi ya Dan itu berarti kreativitas seni ya Memang otak kanan ya Mudah-mudahan terus ya berprestasi ya Dan suka musik itu sesuatu yang bagus ya Karena jadi menghaluskan perasaan ya Oke Ya demikian ya wawancara kita dengan sejumlah anak-anak berprestasi di SMA Negeri 36 Jakarta Tadi kita wawancara mulai dari bidang-bidang olahraga ya Kemudian juga seni dan juga mata pelajaran atau olimpiade Dan tadi ini ada juga paskibra ya paskibra dan musikalisasi puisi adalah salah satu bentuk yang dalam bidang seni Jadi lengkap sudah ya Nah demikian video ini Demikian video ini Semoga bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe Bagi yang belum subscribe Segera subscribe untuk terus terupdate Dengan video-video pendidikan dan anak Oke terima kasih Wassalamualaikum